Pemeriksa kecelakaan maut terjadi di Lokha Aceh Besar, 7 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa ini. Ya, apa kira-kira penyebab kecelakaan maut ini? Kita langsung terhubung dengan Bram Herlambang. Bram, ya silahkan laporan Anda dari sana. Ya, Adi, sejauh ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dengan adanya kecelakaan yang menewaskan 7 orang di Lokha, Kabupaten Aceh Besar. Namun kita akan tidak setenak dan informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia dan terkait dengan kasus tabrakan yang menewaskan 7 orang di Lokha, Kabupaten Aceh Besar. Hingga saat ini kepolisian dari Polres Aceh Besar masih melakukan penyelidikan maupun memeriksa sejumlah saksi maupun super truk yang berada di lokasi tersebut. Dan memang pasca kejadian polisi langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan dari hasil sementara polisi dapat mengatakan bahwa adanya dugaan bahwa pengumudi dari minibus ini mengantuk sehingga minibus yang melaju dari arah kiri ini menuju arah kanan dan menabrak sebuah truk yang terparkir di sebelah kanan jalan. Dan diketahui bahwa minibus yang ditumpangi oleh 8 orang ini berasal dari kawasan Melaboh dari arah Melaboh menuju ke arah Banda Aceh. Dan dari 8 penumpang, 7 penumpang hingga Minggu sore ini diberitakan bahwa tewas 4 korban yang juga termasuk sopir meninggal dunia di lokasi sementara 3 lainnya meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Dan pada Minggu sore kemarin, kelima korban ini sudah dimakamkan di Kabupaten Semelu Provinsi Aceh. Dan 8 penumpang yang menaiki minibus ini adalah sebuah keluarga yang memang sedang akan menghadiri majelis taklim di kota Banda Aceh. Sementara satu korban selamat lainnya ini hingga saat ini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di kota Banda Aceh akibat luka berat yang dialaminya. Dan lokasi kejadian ataupun kawasan jarul lintas kota maupun provinsi ini menjadi lokasi yang cukup rawan kecelakaan. Selain memang karena kontur di daerah tersebut yang naik turun ataupun yang cukup sempit jalur ini juga dilalui oleh sejumlah kendaraan berat sehingga membahayakan sejumlah kendaraan kecil maupun jenis minibus yang melintas apalagi jika dikendarai dalam keadaan tidak fit ataupun dalam keadaan mengantuk. Sehingga polisi menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan jalur ini lintas kota maupun lintas provinsi agar terus meningkatkan kewaspadaan dan beristirahat dengan jangka waktu tertentu sehingga dapat menghindarkan kecelakaan serupa di masa yang akan datang. Demikian Alka dan juga Wideh kembali ke Anda di studio. Baik, Bram Herlam yang melaporkan langsung dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.